Intro Selamat datang kembali di dalam acara kotba di atas bukit Kita akan membaca bersama-sama ucapan berbahagia dari Yesus Kristus di dalam buku kotba di atas bukit Sebelum kita akan membaca buku yang sangat luar biasa ini Mari kita berdoa Bapak di surga, Tuhan yang baik Kami percaya Bapak, tanpamu kami tidak dapat melakukan apa-apa Tanpa curahan dari roh kudusmu Tuhan kami tidak dapat mengerti dan mendalami rencanamu dalam kibatmu Di hidupan kami Karena itu Tuhan curahan roh kudusmu agar kami dapat mengerti dan mengetahui saat kami membaca bersama-sama dari buku ini Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke kita akan masuk kembali ke dalam buku kotba di atas bukit Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Tuhan Pada zaman dahulu Orang Yahudi begitu ketat terhadap kesucian hukum Sehingga peraturan-peraturan mereka sangat memberatkan Pikiran mereka diisi oleh peraturan-peraturan Pembatasan-pembatasan dan ketakutan akan kecemaran lahiria Dan mereka tidak melihat noda yang diberikan kepentingan diri dan kedengkian kepada jiwa Jadi ini adalah problem yang dihadapi oleh orang Yahudi pada zaman dahulu Mereka begitu ketat akan peraturan-peraturan Pemikiran mereka hanyalah batasan-batasan antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Ketakutan mereka akan kecemaran dan itu justru menimbulkan kepentingan diri dan kedengkian kepada jiwa Yesus tidak menyebutkan kemurnian upacara ini sebagai syarat untuk memasuki kerajaannya Tapi menunjukkan perlunya kemurnian hati Sucinya hati Inilah yang Yesus katakan di dalam Matthew 5 ayat 8 Orang yang suci hatinya akan berbahagia Karena mereka akan melihat Tuhan Dikatakan ke dalam kota Tuhan tidak masuk orang-orang yang cemar Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus Akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap yang sembarangan Bahasa yang tidak pantas dan pikiran yang kasar Apabila Kristus tinggal di dalam hati Akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran serta perilaku Wah jadi dikatakan Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus Akan ada kebencian terhadap sikap yang sembarangan Jika kita belajar lebih jauh tentang Yesus Akan muncul kebencian untuk tidak lagi mau menggunakan bahasa yang tidak pantas Akan tidak ada lagi pikiran-pikiran yang kasar Kata-kata kasar Sikap yang asal-asalan dalam bekerja dan lain-lain Inilah yang terjadi jika Kristus tinggal di dalam hati Akan ada kemurnian dan kehalusan pikiran Serta perilaku Berbahagialah orang yang suci hatinya Di dalam kalimat ini punya kalimat yang sangat dalam Bukan hanya berbicara mengenai kesucian dari perasaan duniawi Yaitu adalah bebas dari nafsu badani Suci dari nafsu birahi Bukan hanya itu tetapi juga benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi Dan motif-motif jiwa Bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri Rendah hati tidak mementingkan diri dan murni seperti anak-anak Inilah yang Yesus maksudkan Di saat dia berkata Berbahagialah orang yang suci hatinya Bukan hanya tentang hawa nafsu duniawi Nafsu birahi Tapi juga motif-motif yang seringkali tersembunyi di dalam jiwa Seringkali di saat orang melakukan yang baik Mereka punya motif tertentu Atau mungkin kita jangan menilai orang lain Tapi menilai dalam diri kita Apakah di saat kita melakukan itu Motif kita bersih Motif kita tulus Hanya kesukaan yang dapat menghargai kesukaan Kecuali engkau menerima di dalam hidupmu Prinsip kasih pengorbanan diri Yakni adalah prinsip tabiat dari Yesus Engkau tidak dapat mengenal Tuhan Hati yang ditipu oleh setan Melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam Dan tidak punya belas kasihan Inilah yang seringkali ditanamkan oleh orang-orang Mereka berpikir oh sepertinya Tuhan itu kejam Tidak adil dan lain-lain Sedangkan sangat berbeda jauh Tuhan adalah sangat penuh dengan belas kasih Inilah sesuatu yang orang lain tidak lihat dan tidak dimengerti Tabiat manusia yang mementingkan diri Tidak bisa melihat hal tersebut Bahkan sampai menganggap bahwa Setan adalah pencipta yang penuh kasih Jadi banyak hal Banyak ajaran-ajaran palsu yang setan coba tanamkan di dalam pikiran dari manusia Dikatakan krisis sendiri telah dianggap sebagai sebagian besar umat manusia Sebagai tunas dari tanah yang kering Dan rupa pun tidak Mereka lihat di dalam dia sehingga mereka menginginkan dia Para ahli Taurat dan orang Farisi menyatakan kepadanya Engkau orang Samaria dan kerasukan setan di dalam Yohanes 8 ayat 48 Bahkan murid-muridnya Murid-murid Yesus sangat dibutakan oleh kepentingan diri sendiri Sehingga mereka lamban memahami dia Yang telah datang menyatakan kasih Tuhan kepada mereka Jadi kedatangan Yesus di dunia ini Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada manusia tentang kasih Tuhan Itulah sesuatu yang Yang tidak akan bisa dimengerti oleh manusia Jika tidak ada seseorang yang datang untuk menunjukkannya Itulah alasan mengapa Yesus datang ke atas dunia ini Namun hal tersebut tidak dimengerti oleh murid-murid Yesus Mereka tidak tahu pikiran mereka dibutakan Mereka tidak bisa mengerti tujuan Yesus Kenapa Yesus datang Hanya di surga Yesus bisa dimengerti sepenuhnya Oleh para malaikat disaat dia melihat bagaimana pengorbanan Yesus Dan di surga nanti disaat kita berada disana Kita akan bisa melihat dengan lebih lagi Bagaimana pengorbanan Yesus untuk menunjukkan kasih dari Bapak Namun yang dikatakan bahwa Orang yang tidak suci hatinya Mereka tidak akan melihat Tuhan Apabila Kristus datang dalam kemuliaannya Orang-orang yang membiasakan diri mereka kepada hal-hal duniawi Kedatangan Yesus bukanlah berkat Bukan menjadi suatu sukacita Tapi adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka Tetapi kepada hati yang telah disucikan Melalui tinggalnya roh kudus segalanya berubah Ini dapat mengenal Tuhan Musa disembunyikan di celah batu Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya Begitulah kita Disembunyikan di dalam Kristus Sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan Ingat Musa disaat dia melihat Tuhan Dia disembunyikan di balik batu Sehingga dia tidak melihat langsung Karena kemuliaan Tuhan Membinasakan dosa Itulah kenapa kita harus Berada di balik Kristus Sehingga zat Kristus tinggal di dalam kita Kita yang berdosa ini akan dianggap Seperti tidak berdosa Kita mengenal Tuhan di dalam tabiat anak-anaknya Roh kudus membawa kebenaran tentang Tuhan Dan dia yang telah dia utus Membukanya kepada pengertian Dan kepada hati Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Tuhan Melalui anak-anaknya Bagaimana orang yang ada di luar sana Dapat melihat dan merasakan karakter Bapak kita pencipta yang sangat Luar biasa Pencipta kita yang penuh kasih Melalui kita Sebagai anak-anaknya Sebagai umatnya Saat ini dunia sedang menantikan Untuk melihat kita sebagai umatnya Dunia yang seharusnya disaat dia melihat kita Dunia rindu untuk memiliki apa yang kita miliki Rindu untuk punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan Rindu untuk punya kasih yang begitu besar Rindu untuk bisa Mengetahui dan merasakan bagaimana indahnya hidup sehat di dalam Tuhan Sama seperti prinsip kesehatan yang Tuhan berikan Namun sayangnya pada zaman sekarang ini Di saat orang luar melihat kita Mereka lihat kita sama sakitnya seperti mereka Sama bingungnya seperti mereka Sama duniawinya seperti mereka Bagaimana mungkin orang di luar bisa tertarik Untuk melihat kita Sebagai pengikut Kristus Jika kita Sama seperti mereka Cara makan kita sama seperti mereka Gelujo kita sama seperti mereka Bahkan mungkin cara berpakaian kita sama seperti mereka Apa yang dapat membuat mereka tertarik Maka dari itu perlu sebuah perubahan yang besar Dalam kehidupan dari pengikut Kristus Tuhan katakan di dalam firmannya Jangan menjadi sama dengan dunia Mereka yang rindu untuk memantulkan gambar dari Tuhan Mereka melihatnya sebagai seorang Bapak Yang rindu untuk memeluk anaknya yang bertobat Dan hati mereka penuh dengan sukacita yang tidak terkatakan Pencipta itu dalam hasil pekerjaan tangan yang perkasa Dalam benda-benda yang indah yang meliputi alam semesta Orang yang suci hatinya Hidup seperti dihadirat Tuhan Selama waktu yang dia berikan Kepada mereka di dunia ini Dan mereka juga akan melihatnya Muka dengan muka Pada masa mendatang Keadaan abadi Seperti yang dilakukan Adam Ketika dia berjalan dan berbicara Dengan Tuhan di Eden Karena sekarang ini Kita melihat dalam cermin Suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat Muka dengan muka 1 Korintus 13 Ayat 12 Orang yang suci hatinya Akan tinggal di dalam hadirat Tuhan Selama-lamanya Sama seperti dia berada di hadirat Tuhan Karena itu saudara-saudaraku Malah kita arahkan pandangan kita Kepada Tuhan Di saat kita melihat Betapa indahnya Tuhan kita Betapa indahnya Tuhan kita Kita akan merasakan Sebuah kerinduan untuk Agar Tuhan menyucikan hati kita Sehingga kita tidak akan lagi Melakukan hal yang tidak sopan Kita tidak akan lagi memikirkan Hal-hal yang tidak suci Kita akan punya hati yang suci Sama seperti Tuhan Di saat orang lain memperlakukan kita Dengan kebencian Kita akan memperlakukan mereka Dengan penuh kasih Kita tidak akan memikirkan Hal-hal yang kasar Hal-hal yang tidak pantas Kita tidak akan mengeluarkan Bahasa yang tidak pantas Kita akan mengasihi orang lain Sama seperti Kristus telah mengasihi kita Janji Tuhan kepada kita hari ini Berbahagialah Orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Betapa rindu Tuhan Hati kami Agar engkau Menyucikan hati pikiran kami Memurnikan kami kembali Tuhan Putih seperti salju Bapak kami sadar Pikiran kami begitu banyak dipenuhi Oleh hal-hal yang kotor Kami begitu banyak Berlaku asal-asalan Dalam setiap pekerjaan kami Kami bahkan tidak memiliki Cita-cita surgawi Seperti yang engkau cita-citakan Kami mungkin seringkali Mengucapkan kata-kata yang kasar Yang menyakiti orang lain Bapak Hari ini tolong kami Untuk bisa mengontrol diri kami Kontrol diri kami Tuhan Ambillah hati pikiran kami Tuhan Agar kami Dapat menjadi orang yang suci hatinya Suci pikirannya Agar namamu dipermuliakan Malah segala sesuatu yang kami lakukan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.